Saya ingin menyampaikan keresahan saya tentang apa yang terjadi di sekitar saya Tentang hak-hak perempuan yang tidak bisa mereka dapatkan akibat dari adanya anggapan dari masyarakat Anggapan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para perempuan Mungkin apa yang saya sampaikan ini sudah biasa, tapi ke depan saya tidak ingin Rampasan hak-hak perempuan ini dianggap sebagai hal yang biasa dan kemudian dibiasakan Untuk itu, saya mengajak teman-teman semuanya untuk tidak pernah lelah Memperjuangkan perempuan di sekitar kita untuk bisa memperoleh hak-hak mereka Berbicara tentang hak-hak perempuan, kita patut untuk berbangga atas hasil dari perjuangan yang telah dilakukan sebelumnya Di bidang pendidikan, bukanlah hal yang mustahil bagi perempuan sekarang untuk merasakan bangku sekolahan Tidak hanya di pendidikan dasar, perempuan saat ini bisa menikmati pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi Dari sarjana, magister, bahkan hingga doktoral Perjuangan yang patut untuk kita apresiasi Tidak hanya di bidang pendidikan, di dunia pekerjaan, para perempuan banyak yang menempati posisi-posisi penting dalam suatu perusahaan ataupun instansi Tentu, masih banyak hal yang harus diperjuangkan oleh para perempuan-perempuan ini Yang kita harus turut terlibat di dalamnya Teman saya merupakan satu dari sebagian banyak perempuan yang merasakan kebahagiaan ini Teman saya bisa merasakan bagaimana bahagian yang menyandang gelar sarjana disaksikan oleh orang tua dan juga keluarganya Teman saya bisa merasakan bagaimana puasnya menikmati perjuangan, menitik karir dari bawah hingga pada posisi yang ia tempati saat itu Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama setelah teman saya sampai pada satu episode kehidupan yang disebut dengan pernikahan Menjelang hari pernikahan, teman saya harus meninggalkan apa yang selama ini ia perjuangkan Mungkin malam itu teman saya menulis surat pengunduran diri dengan air mata yang berlinang di bibihnya Kita semua tahu bahwa tidak mudah untuk melepaskan suatu hal yang tidak mudah juga untuk kita dapatkan Memang tidak ada yang secara eksplisit menyuruh teman saya untuk keluar dari pekerjaannya Tetapi teman saya tahu apa yang diharapkan masyarakat kepada dirinya Ketika dia memutuskan untuk merubah statusnya menjadi seorang istri Teman saya sadar apa konsekuensi yang akan muncul ketika dirinya memutuskan untuk tetap tinggal di pekerjaannya Dan memutuskan untuk menghidupi suaminya Ditambah ada anggapan masyarakat bahwa perempuan yang terdidik adalah ibu yang baik untuk anak-anaknya Mungkin maksud dari anggapan ini baik Yaitu mendorong perempuan untuk bisa memperoleh pendidikannya Namun anggapan ini oleh masyarakat kita diartikan bahwa Perempuan boleh memperoleh pendidikannya Tetapi setelah itu mereka harus ingat dan harus kembali untuk melakukan kewajibannya Yaitu mengurus rumah tangga terlebih anak-anak Hal inilah yang mungkin membuat teman saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya Jika puncak karir seseorang dicapai melalui perjuangan yang sama Kenapa perempuan yang diwajibkan untuk keluar dari pekerjaannya ketika mereka sampai pada suatu pernikahan? Apakah ini yang disebut dengan kebebasan untuk para perempuan? Harriet Taylor Mill, salah satu tokoh feminisme liberal Menyatakan bahwa perempuan bisa memperoleh kebebasannya Ketika mereka bisa memberikan kontribusi material dalam keluarganya Seberapapun itu Hal ini bisa dilakukan ketika kita menarik kembali para laki-laki Untuk membantu perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga Tapi apakah ini mudah? Tentu tidak Sekali lagi kita akan menghadapi apa yang disebut dengan anggapan-anggapan dari masyarakat Untuk itu Izinkanlah saya untuk berpesan kepada teman-teman semuanya Untuk para laki-laki Berikanlah dukungan kepada perempuan kalian Untuk bisa mengejar kebahagiaan mereka Mendapatkan kebebasan Dengan cara mengaktualisasikan diri mereka Dan untuk perempuan Jangan pernah takut untuk mengambil keputusan Yang sekiranya tidak sesuai dengan apa yang menjadi anggapan masyarakat Tentu tidak mudah Tetapi yakinlah Bahwa tidak pernah ada hasil yang menghianati suatu perjuangan Dan untuk kalian Para laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk hidup dan ikatan pernikahan Yakinlah Bahwa cinta kalian cukup besar untuk melawan anggapan masyarakat Bersama-sama Kalian bisa berjuang untuk mencapai kebahagiaan kalian Kebahagiaan yang dicapai dengan cara memberikan kebebasan kepada masing-masing pasangan Saya Sikit Andrianto Terima kasih telah menonton!